Presiden Prabowo Subianto mengajak Singapura untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Prabowo juga mengajak Singapura untuk berinvestasi di sektor hilirisasi industri hingga ketahanan pangan. Apalagi, kata dia, Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Hal tersebut Prabowo sampaikan saat bertemu dengan Perdana Menteri, PM, Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Mengenai kerja sama ekonomi, Singapura adalah salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Saya berharap, Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar. Ujar Prabowo Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas, termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan, serta IKN, sambungnya. Selain itu, Prabowo dan Lawrence berbicara mengenai kerja sama pertahanan dan hukum. Dia mengatakan, Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan, Defensi Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Lalu, Prabowo dan Lawrence turut membahas mengenai teknologi energi rendah karbon. Kami membahas proyek kerja sama yang sedang berjalan, termasuk interkoneksi listrik lintas batas. Pengembangan bersama untuk hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya. Kami juga sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, karbon capture and storage, Imbu Prabowo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.